Lisan adalah jubir, jurubicara dari hati. Maka lisan ini adalah pengejauhan tahan, penggambaran sosok orang tersebut. Kalau dianya asbun, asal bunyi, oh orangnya teh kaleng. Kalau dia teh api, merawat lisan itu, orang apik orang itu. Pertama lawat lisan sebagai jubirmu. Yang menjadi rajamu adalah hati. Yang menopang lidah dan hati adalah anggota tubuh. Waliullah fokus di tiga unsur ini. Lisannya, anggota badannya, dan koldu. Sebab Allah sangat concern dengan tiga unsur itu. Lihat surat Kof ayat 18 tentang lisan. Maka dia concern gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mayal fidu min kawrin. Illa ladaih rakimun atin. Tidak ada kalimat yang meluncur dari lisanmu. Tidak ada ujaran yang keluar dari lisanmu. Tidak ada kata-kata yang keluar dari lidahmu. Pasti Allah menjaga itu lisan. Bahkan Allah ngutus dua malaikat di setiap tubuhmu. Rakim dan atin. Itu adalah CCTV-nya Allah. Mau diam-diam diucapkan? Dicatat. Mau terang-terang demo diucapkan? Dicatat. Mau mewakili tangan? Di sosmed? Dipostingkan? Dicatat. Mayal fidu min kawrin illa ladaih rakibun atin. Tidak ada ucapan yang meluncur dari lidahmu. Pasti dicatat. Setiap hari harus melawat lidah. Jangan asbun asal bunyi. Ketika keluar meluncur tanpa pertimbangan. Melukai hati orang. Maka dosa mengalir. Tidak concern dengan ucapan lidahmu. Kang Rasir kan masih muda, Kang. Maka pun kan. Demi waktu. Kadang ini lidah tak terawat pada saat muda. Kadang ini lidah tak terawat pada saat jadi penguasa. Kadang lidah tak terawat pada saat dengan pacaran mau menikah. Ini tak terawat. Dusta, kianat, bohong. Mengelaburi. Ini dirawat atau lidah? Berapa banyak orang keselio akibat lidahmu. Maka akibatnya di dunia alkasi. Banyak figur saya tidak akan menyampaikan. Akibat keselio lidah penjara menanti. Akibat keselio lidah rumah tangga berantakan. Akibat emosi hatinya. Terbakar nafsu jiwanya. Kemudian mewakili jubirnya. Aku tolak kamu mamah. Meluncur dari lidahmu sebagai suami. Talak tiga pecah atau rumah tangga. Lidah terjubir dari hatimu. Maka demi maksak pun terawatnya lidah. Itu kata Imam Ibn Afayla Sakandari. Pesan dari guru-guru.